menghadapi banyak pertandingan melawan lawan-lawan yang hebat dari mulai pin sepeda Hyundai sampai dengan GS Caltech dan yang lainnya serta meraih 7 kali kemenangan beruntun seharusnya mungkin kita akan melihat sedikit performa Megawati semakin kendor apalagi di pertandingan sebelumnya Mega bermain habis-habisan bahkan hampir menguasai semua lini dan sampai mengeluarkan kemampuan terbaiknya saat langkah sekali diberikan bola sebelum pertandingan melawan Hyundai situasi itu memang adalah hal yang normal ketika seorang atlet mengalami penurunan performa karena jadwal ataupun situasi menegangkan Gia pernah, Li Soyung pun pernah namun tampaknya semakin kesini bukannya mengalami penurunan secara stamina Megawati semakin menghadapi kesulitan dirinya semakin mengalami peningkatan yang hebat saat bermain di atas lapangan tentunya kondisi ini pun cukup mengejutkan para pemain GS Caltech dimana mereka mungkin menganggap bahwa Mega tidak akan ada performa terbaiknya apalagi saat itu bola hampir secara keseluruhan diberikan kepada Gia namun kenyataannya tidak seperti Dali mulai mencetak angka terakhir dengan service S Megawati di pertandingan itu bahkan membuat bloker-broker dari GS Caltech yang telah mencoba membloknya sampai tak bisa melakukan apapun untuk menahan kekuatan dari Mega ada beberapa spek Mega yang memang saat itu membuat tangan dari bloking GS Caltech sampai bergetar padahal bila kita melihat secara posisi biasanya bola yang dilayangkan tidak akan menembus lini pertahanan kecuali kosong jika tangan dari bloking sejajar namun kenyataannya tidak seperti itu Megawati yang saat itu dijaga oleh dua pemain tepat di depannya ia langsung terbang melancarkan bola ke bagian tangan dari bloking GS Caltech alih-alih bisa menahannya atau paling tidak bisa membuat pantulan bola lebih ringan saking kerasnya bola dari Mega saat itu sampai menembus bloking dari GS Caltech kemudian membuat pemain yang di belakang kocar kacir karena tidak bisa menahannya bahkan saat itu deset pertama pada poin ke-18-10 posisi serupa sempat dilakukan oleh pemain GS Caltech namun pada akhirnya bola yang saat itu membentur bloking kecepatannya langsung menurun sedangkan Mega malah tidak sama sekali dikira hanya sekali saja Mega melakukan spek seperti itu bahkan terjadi beberapa kali di mana arah bola selalu tidak beraturan dan sampai membuat Libero GS Caltech sampai kocar kacir karena kekuatan Megawati yang begitu sangat kencang sekali nah dikira hanya saat itu saja kekuatan hebat dari Mega pada momen tertentu Megawati sampai menyulap arah bola di mana saat itu Silva yang tengah berdiam diri langsung dibuat jadi patung tidak bergerak karena arah yang dilancarkan oleh Mega tersebut Megawati langsung mengarahkan bola ke antara bagian kaki Silva dengan kekuatan yang begitu sangat kencang sekali dan benar saja saking kencangnya arah bola tersebut Silva hanya bisa berdiam diri serta tidak mampu melakukan apapun bola yang dilancarkan oleh Mega itu seperti disulap mengarah ke bagian kaki Silva itu hanyalah majas saking uniknya arah bola yang melancarkan ke bagian kaki dari Silva tanpa diketahui oleh para pemain yang lain hingga padanya pemain GS Caltech keseluruhannya hanya melihat arah bola yang masuk karena kekuatan yang dilancarkan oleh Mega tersebut tergolong sangat mengerikan sekali dari mulai membuat libero GS Caltech sampai pontang panting dilanjutkan Silva sampai dengan terdiam karena tidak masuk akal bola itu bisa menembus ke arah bawah padahal Silva berpikir bahwa bolanya tidak akan masuk jadi dapat disimpulkan Mega bukan hanya memiliki kekuatan yang hebat tapi dirinya pun memiliki permainan yang luar biasa dimana berbagai arah bola dari mulai bola yang mustahil dikejar dan ditahan sampai dengan bola yang mustahil dihentikan karena apa yang dilakukan oleh Mega selalu mengejutkan semua orang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!